Tadinya Abadi sempat menyampaikan bahwa ada sisi batal puasa dan ada sisi batal pahala puasa ini bagaimana itu Abadi? Jadi batal puasa ini tidak menindahkan, tidak menjaga mana yang dapat membatalkan puasa. Misalnya contoh dalam puasa kita harus menahan makan dan minum. Dan dikaitkan batal puasanya orang yang sengaja, bukan orang lupa. Misalnya kita makan cukup banyak lam-lam puasa, tapi lupa dengan puasa itu tidak batal. Walau memang kita itu sudah kenyang, itu rezeki Allah karena kita tidak tahu. Tapi kalau sekecil makanan atau minuman yang kita minum atau kita makan, tapi dengan ingat, walau itu mungkin tidak membuat kita kenyang, tapi itu membatalkan puasa kita. Seperti kita mencicipi satu nasi ataupun sedikit roti, jam-jam-jam bila kita mengingat tentang puasa, terus kita delan, itu membatalkan puasa. Tapi orang yang lupa, walau satu tempat yang banyak dia makan, tapi dia lupa, itu tidak batal. Juga termasuk yang membatalkan puasa kita, memasukkan air dalam rongga terbuka. Baik dengan rongga yang memang sudah dijadikan oleh Allah SWT, atau disebabkan suatu penyakit sehingga terjadi lubang di tubuh kita, memasukkan air dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa kita. Yang memang jarang kita pahami, kita sadari, masyarakat bukan sekat mungkin yang tidak mempunyai ilmu, misalnya kita mandi, mandi sore, mandi iseng-iseng, atau jalan tidur, itu mandi itu bukan termasuk wajib, juga bukan termasuk mandi sunat. Itu kalau kita mandi tanpa kita sadari, tanpa sengaja masuk air dalam telinga atau larongga yang lain, itu batal puasanya. Karena mandi itu tidak termasuk mandi sunat atau mandi wajib. Tapi kalau kita mandi junuk di saat bulan puasa, di siang hari, junuk mungkin bisa ditakdir yang tidak batalkan puasa, bukan besok tubuh, itu sudah batal puasanya. Mungkin lewat mimpi, lewat mimpi, lewat khayalan, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajib mandi. Di saat dia mandi, karena mandi junuk merupakan kewajiban, tanpa disadari masuk air tanpa disengaja, itu tidak batal puasanya. Karena mandi sebut mandi wajib. Nah, juga mandi sunat juga demikian, seperti sunat hari Jumat. Tapi, kini harus kita pelajari, mana yang dapat membatalkan puasa. Termasuk bersutubuh di siang hari. Kalau bersutubuh di siang hari, ini pertama berat hukumannya. Di samping kita berdosa, karena membatalkan puasa, disah wajib puasa, juga kena denda. Nah, kena denda, di akhir Ramazan nanti, setelah Ramazan, wajib berkuasa, dua bulan, butuh turut. Ini bahaya orang yang masih bulan madu. Berhati-hati. Jangan jaga ketuhan puasa kita dalam bulan Ramazan. Jangan gara-gara kita bulan madu, memang pengaruh naksu luar biasa. Kita memang enggak ada andil besar dalam merusak ibadah puasa kita. Ini hati-hati, harus kita kuasa dua bulan untuk turut. Bukan dibebankan atas istri, tapi tidak atas suami. Istri cuma itu wajib kata. Karena dia termasuk korban, masuk suatu larongga beliau. Tapi kita yang mau membuatkan sesuatu, yang dapat merusakkan puasa beliau. Itu kena-kena. Berarti harus terjaga kualitas dan juga baik-baik puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.